Halo Sobat Polri, ada kabar baik nih untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 di Istana Negara Jakarta, mengatakan bahwa angka kesembuhan pasien COVID-19 sudah di atas rata-rata dunia, yaitu 89,5 persen. Dan Indonesia telah mencapai 89,97 persen dengan jumlah kesembuhan 3.743.716 jiwa. Kemudian peringkat vaksinasi, apabila dihitung dari jumlah masyarakat yang telah divaksin, Indonesia menduduki peringkat keempat, setelah peringkat pertama India, kedua Amerika Serikat, dan ketiga Brazil. Jika berdasarkan total suntikan, Indonesia menduduki peringkat ke-7, dengan total 91,9 juta dosis yang telah disuntikkan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo vaksinasi untuk percepatan penanganan COVID-19!